Bidang kemahasiswaan merupakan bagian dari sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi pengembangan penelaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, serta usaha penunjangnya. Bersama Ibu Dr. Rodiah SPD SHMSI sebagai Dekan Fakultas Hukum UNES dan Bapak Tri Sulis Tiono SHMH sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNES, seluruh mahasiswa didukung untuk bisa berprestasi, berkarakter Pancasila, dan berketerimaan kerja. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas Hukum UNES terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Fakultas Hukum UNES memiliki 10 unit kegiatan mahasiswa sebagai implementasi minat bakat dan kegemaran, serta kesejahteraan dan kerohanian, meliputi UKM Penerbitan dan Pers LPM Legis, UKM Pedewan Suara Justice Coyer, UKM Pengkajian dan Penelitian Mahasiswa Legsaintia, UKM Kewirausahaan, UKM Pramuka, UKM Keluarga Islam Fakultas Hukum, UKM Keluarga Mahasiswa Kristen FH, UKM Debat, UKM Unit Peradilan Semu, dan UKM Paham Palam. Terdapat 4 kelompok studi di Fakultas Hukum UNES, meliputi PSG, Penal Study Club, PCLC, Private and Commercial Law Community, Mata Hati, Mahasiswa Pecinta Hukum Administrasi dan Tata Negara, serta EDC, English Discussion Community. Fakultas Hukum UNES juga mempunyai pasukan konservasi dengan seragam baret merah, yang ikut membantu menjalankan program konservasi di Fakultas Hukum UNES, termasuk di antaranya terlibat penanaman pohon, serta menjadi petugas upacara jika Fakultas Hukum menjadi penyelegara. Sebagai contoh, petugas upacara peringatan Hari Pahlawan. Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNES berhasil memperoleh capaian luar biasa, yaitu menduduki peringkat ketiga kinerja bidang kemahasiswaan di UNES pada semester pertama tahun 2021, dengan beberapa karya unggulan di antaranya, Jurnal Lesref, Leksaintia Law Review, yang dikelola mahasiswa Leksaintia berbahasa internasional, sudah terakreditasi Sinta 4, beri SSN cetak dan online. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun. Buku isai mahasiswa dengan tema investasi dan keadilan sosial yang sudah beri SBN. Buku isai mahasiswa berbahasa Inggris dengan tema Investment and Social Justice yang sudah beri SBN. Buku prestasi berisi kumpulan dokumentasi prestasi reputasi mahasiswa FHUNES tahun 2021. Mahasiswa FHUNES juga unggul dan aktif dalam kegiatan internasional yang melibatkan beberapa negara. Kegiatan yang telah terlaksana salah satu di antaranya yaitu Malik Akbar sebagai penggagas sekaligus narasumber dalam webinar Universitas Antar Negara yang terdiri atas Universitas Negeri Semarang Indonesia, Universitas Chengdu, China, dan Universitas Sabah, Malaysia. Malik Akbar juga aktif mengikuti kegiatan short course di Tiangong, Universitas China. Pada tingkat nasional, mahasiswa FHUNES juga aktif berkegiatan. Di antaranya yang dilaksanakan oleh BEM FHUNES yaitu mengadakan webinar yang menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno serta anggota DPR RI Gamru Samad. Di samping itu, BEM FHUNES juga melakukan penanaman bibit pohon mangrove serta pembuatan objek wisata baru di Desa Binaan Bicalen Ambarawa. Fakultas Hukum UNES juga memberikan soft skill berwirausaha bagi mahasiswa dengan wujud mata kuliah dan pelatihan kewirausahaan serta kegiatan marketing kontes pada tahun 2021 dengan total 566 capaian mahasiswa berwirausaha. Mahasiswa FHUNES juga memiliki banyak prestasi yang luar biasa. Beberapa di antaranya, Layla Putri Aulia sebagai Best Presenter pada Chamber Kegiatan The Fourth International Conference on Indonesia Legal Studies Juli tahun 2021. Tim UPS, Unit Peradilan Sembu FHUNES, berhasil menjadi juara satu dan sekaligus meraih tiga peredikan. Sebagai peran majelis hakim terbaik, saksi ahli terbaik, penasihat hukum terbaik dalam National Moot Court Competition yang diselenggarakan Universitas Trisakti pada bulan Maret tahun 2021. Diki Mardiansyah sebagai juara satu lomba menulis berita dan juara dua lomba menulis opini yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada pada bulan Juni tahun 2021. Kansal Levia Oriwanda, sebagai juara satu kejuaraan nasional menembak perbankin anniversary kelas 10 meter Air Pistol Woman Junior Individu pada bulan Agustus tahun 2021. Ahmad Habib Al-Fikri, sebagai juara dua lomba menulis opini hukum yang diselenggarakan Universitas Bangka Belitung pada bulan Oktober sampai November tahun 2021. Sintia Retno, Salisa Danika, dan Edward Misel sebagai juara satu dan most favorite kompetisi debat hukum nasional yang diadakan UPH Kampus Medan pada bulan Agustus tahun 2021. Bidang kemahasiswaan terus berkomitmen untuk mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa hebat yang mampu untuk berprestasi, memiliki karakter Pancasila, serta berketerimaan kerja. Salam mahasiswa FH UNES, Viva Justicia!